Assalamualaikum Wr Wb Selamat malam semuanya Jumpa lagi dengan saya diutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola Liga Super Malaysia Sudah memasuki Perlawanan ke-15 Jadi ini akan main Perlawanan ke-15 tanggal 3 Julai Melawan Kuala Lumpur City FC yang mana kita tahu Kuala Lumpur City FC ini Akan jadi lawan Di partai final Piala FE Yang kalau tak silap itu akan berlangsung Tanggal 22 Julai Nah ini menarik ya Dengan Liga Super Malaysia Yang terus berjalan Dan ada Hal yang cukup menarik juga bahwa Kemarin ini Tunku Mahkota Johor Tepat hari lahir dan banyak Yang memberikan atensi terhadap TMJ ini karena kita tahu Sosok TMJ ini Punya pengaruh yang signifikan Terhadap bola sepak Malaysia Atas itu Liga atau yang lain Nah ini ada artikel menarik ya Dari Flash Subkan yang ditulis oleh Moh Farik Terkait Tunku Mahkota Johor Tajuknya ataupun titlenya adalah Analogi sempurna TMJ jadikan hari mau selatan Terus berkuasa Kita tahu beberapa Di postingan Atau beberapa hari yang lalu Di postingan Official Johor Player-player Hampir semua itu Berikan ucapan selamat Kepada TMJ Sosok yang memang Membawa JDT Sampai sekarang Terus berada di kejayaan Belum pernah kalah Cetak jaringan terbanyak Kemasukan sedikit Player-nya Fernando Forstier Memimpin jaringan terbanyak Kemudian Arief Aiman Juga memimpin Dengan Asis terbanyak Oke kembali ke artikel Terkaitannya dengan TMJ Sosok yang memang Tak pernah Henti-hentinya Untuk kita ulas Karena memang Senantiasa ada TMJ ini Di Berita Ataupun update Bola Sepak Malaysia Lanjut ya Jadi analogi sempurna TMJ jadikan Harimau Selatan Terus berkuasa Jika Johor Darul Tajim itu boleh Diibaratkan Seperti karya Agung Potret The Stary Night Maka Tunggu Ismail Sultan Ibrahim Adalah Toko Vincent Van Gog Harimau Selatan Ini seniman ya Lukisannya Stary Night Itulah analogi Sempurna Secara Pribadi Buat penulis Untuk menggambarkan Kemegahan Sebuah klub Liga Malaysia Yang saban hari Menunjukkan Kelasnya tersendiri Tentu ini Jadi dia Gah di dalam Maupun di luar padang Itulah Harimau Selatan Yang setiap musim Senantiasa Tidak kenal Erti penat Lelah Untuk Melakarkan Sesuatu Sejarah Dalam bola sepak Domestik Kita tahu Memang Rekod ini Sampai paruh pertama Belum terkalahkan Melihat Perkembangan Jaditi hari ini Penulis Seakan Melihat Mana-mana Pasukan Yang menentang Harimau Selatan Bagikan Ketinggalan 0-1 Sebelum Sepak Mula Perlawanan Karena Apa Aura Jaditi Menjadikan Mengapa Klub Yang menjuang Liga Super 9 Kari Berturut-turut Sentiasa Digeruni Pasukan Lawan Secara Pribadi Perulis Cukup Yakin Bahwa Revolusi Harimau Selatan Itu adalah Berpunca Daripada Tunku Ismail Sejak Baginda Mulai serius Untuk Mengangkat Bola Sepak Johor Pada 2013 Ketika Itu Ada Segelintir Yang Sangsi Malah Ada Yang Ketawa Sebaik Sebaik Baginda Melancarkan Visi Dan Misi Untuk Mengangkat Derajat Johor Darul Tazim Hari ini Pendekatan Let's Talk More Action Tunku Ismail Bukan saja Telah berjaya Mengubah Nasib Harimau Selatan Sebaliknya Meletakkan Klub Gergasin Liga Malaysia Di dalam Peta Bola Sepak Global Kalau di Kapa Regunal Saja Nama JDT Ini Seringkali Diangkat Ataupun Diberitakan Misalnya Dari Indonesia Itu Seringkali Memberitakan Apalagi Kita tahu Sekarang Kapten JDT Jordi Ahmad Adalah Squad Tim Nasional Indonesia Jadi Seringkali Jordi Ahmad Dan JDT Ini Diberitakan Di Indonesia Mungkin Ada Yang Menganggap Resepsi Kejayaan JDT Disebabkan Kuasa Keuangan Tapi Penulis dapat Menafikan Dakwan Itu Itu Cuma Gara-gara Uang Tapi Dari Sini Penulis Menafikan Hal Itu Ini Karena Rame Orang Lupa Dengan Kesulitan Yang Ditempuk Oleh Tunku Ismail Ketika Baginda Menjadi Pemilik JDT Pada Tahun Pertama Dimana Baginda Sendiri Mengakui Juga Ada Melakukan Kesilapan Ini Mohon Maaf Kalau Cahainya Terang Redup Ini Memang Baru Pindahan Lightingnya Masih Belum Oke Namun Apa Yang Membezakan Tunku Ismail Adalah Baginda Sentiasa Belajari Tidak Mengulang Kesilapan Dan Sentiasa Memastikan JDT Bergerak Dalam Landasan Global Bukannya Semata-mata Mahu Menjadi Jaguh Domestik Saja Suka Atau Tidak Inilah Formula Sebenar Tunku Ismail Dimana Baginda Telah Memanipulasikan Kesulitan Atau Kesilapan Itu Bertukar Menjadi Titik Kebangkitan Dari JDT Antara Strategi Tunku Ismail Yang Dilihat Menjadi Faktor Terbesar Mengapa Harimau Selatan Menjadi Klub Gregasi Liga Malaysia Adalah Memberikan Keutamaan Kepada Kemudahan Facility Kita Sudah Tau Hal Tersebut Mungkin Klub Klub Lain Lebih Berminat Untuk Memburu Pemain Import Berkualiti Tetapi Baginda Memilih Haluan Berbeza Ini Yang Membezakan JDT Dengan Klub Klub Lain Dimana Visi Dan Misit Tunku Ismail Sentiasa Meletakkan Squad Harimau Selatan Dalam Kluster Sendiri Sebagaimana Baginda Sentiasa Menitik Peratkan Fasiliti Fasiliti Terbaik Bertaraf Dunia Buat Barisan Pemain Dan Pegawai Tidak Dilupakan Stadion Berkas Dunia Stadion Sultan Ibrahim Yang Sentiasa Menjadi Venue Idaman Buat Kesemua Pemain Pemain Negara Untuk Beraksi Di Sana Aku Jerti Main Home Sekali Lagi Tunku Ismail Memaksa Jerti Keluar Dari Kepompong Dunia Bola Sepak Malaysia Yang Sebelum Ini Kebanyakan Lebih Menumpukan Baik Puli Stadium Padang Atau Pemburuan Pemain Import Semata Mapa Hari Ini Apa Saja Sentuhan Tunku Ismail Bersama Harimau Selatan Akan Bertukar Menjadi Emas Begitu Juga Apa Yang Berlaku Ke Atas Penyerang Arif Aiman Hanafi Adalah Disebabkan Tunku Ismail Yang Sentiasa Berani Mengambil Resiko Untuk Mempertaruhkan Pemain Muda Seperti Arif Aiman Turun Bermain Di Atas Padan Ternyata Percaturan Jenius Tunku Ismail Nyata Membuahkan Hasil Tersendiri Sebagaimana Kelibat Arif Aiman Ketika Ini Seolah Seolah Oleh Terlalu Sukar Dibuat Oleh Benteng Pertahanan Lawan Terutama Mencipta Hatrik Paling Pantas Dalam Liga Malaysia Dengan Menewaskan Selangor 4-0 Dalam Aksi Separuh Akhir Pila FA 22-3 Baru-baru Ini Ada pun Keputusan Hari Ini Akan Bersama Kau Semua Itu Adalah Janji Aku Lawangan Semat Tunku Ismail Kepada Pemain Pemain Di Dalam Bilik Persalinan Sebelum Sepak Mula Bertemu Selangor Dan Tidak Pelik Mengapa Pemain Merah Klub Apabila Serame 32.257 Hadir Di Stadium Sultan Ibrahim Sejurus Kejayaan Melangkah Kepentas Final Piala FA Bertemu Kelalumpur City Nanti Sebelum Menutup Tirai Kata Patik Ingin Mengambil Kesempatan Untuk Merafa Sembah Dan Setinggi-tinggi Ucapan Taniah Keduli Yang Keduli Yang Amat Mulia Tunku Ismail Ibn Sultan Ibrahim Yang Bakal Menyambut Hari Putaran Ke 39 Pada 30 Jun Jumat Ini Jadi Udah Kemarin Ini Jadi Dirga Hayo Atau Happy Birthday Untuk TMJ Yang Ke 39 Udah 30 Jun Kemarin Nah Itu Memang Kita Tak Perlu Menafikan Tidak Perlu Menyangkal Apa Yang Sudah Ataupun Kontribusi Diberikan Oleh TMJ Untuk JDT Untuk Bola Sepak Malaysia Karena Itu Memang Nyata Adanya Sudah Sampai Keluar Negara Pun Tahu Macam Itu Nah Ini Menarik Kita Tahu JDT Sekarang Mencoba Menkekalkan Tanpa Kekalahan Apakah Boleh Sampai Akhir Musim Rekod Ini Terus Diteruskan Apalagi Yang Luar Biasa Ini Tanpa Draw Apalagi Kalah Apakah Ini Senantiasa Boleh Dikekalkan Nah Kemudian Arief Aiman Yang Memang Di Tim Nasional Malaysia Juga Performa Sangat Impresif Kemarin Ketika Piala F Semifinal Melawan Selangor Hat Trick Arief Aiman Dan Gol Gol Nya Memang Sangat Perkelas Ini Player Yang Sedang On 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 Fire Nah Mungkin Itu Untuk Video Kali Ini Dan Memang Cukup Lama JJS Buat Konten Sekali Lagi Semoga Boleh Lebih Konsisten Terima Kasih Yang Masih Menonton JJS Boleh Comment Di Bawah Semoga Ada Kesempatan Nanti Untuk Ke Johor Ke Malaysia Untuk Tengok Beberapa Perlawanan Liga Super Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Bawahmatullahi Bawahmatullahi